Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Sheikh Mubin memiliki nama asli Sheikh Muhammad Najmudin Ali Mubin, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, India. Ia adalah seorang buyut dari wali sekaligus ulama sejagat raya, yang sering dikirimi da'a oleh kaum muslimin ketika bertawasul, yakni Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sheikh Mubin biasa diholkan setiap bulan ruah, minggu pertama, tepatnya tanggal satu ruah. Namun karena tanggal satu ruah tidak pasti bertepatan harinya, maka untuk memudahkannya adalah dengan menetapkan hal Sheikh Mubin setiap minggu pertama pada bulan ruah. Sebagaimana orang-orang pada umumnya untuk meyakinkan bahwa Sheikh Mubin merupakan seorang wali yang mempunyai nasab baik, pastinya mempunyai nasab ataupun silsilah yang baik pula. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa Sheikh Mubin masih keturunan dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Urutan silsilahnya adalah Sheikh Mubin bin Sheikh Musan bin Sheikh Wahab bin Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu berarti secara tidak langsung, Sheikh Mubin juga keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani juga masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sheikh Mubin atau yang masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan Bah Mubin adalah seorang ulama yang berasal dari Gujarat India. Ia dikirim oleh sang guru untuk ditugaskan berda'wah atau menyebarkan ajaran agama Islam ke Tanah Jawa, tepatnya di antara Sungai Progo, Pulauan Progo dengan Sungai Serayu, Cilacap. Sekitar tahun 1646 Masai, Sheikh Mubin menyebarkan da'wah Islamiyah di Tanah Kebumen ini, khususnya di bagian pesisir Pantai Selatan, Desa Ayam Putih, Gulus Pesantren. Berdasarkan keterangan juru kunci sekaligus masih keturunan Sheikh Mubin, yakni Susdarto Sheikhul Wahid, bahwa Sheikh Mubin merupakan guru dari para wali di Tanah Jawa, termasuk wali Songo. Sebagai mana para guru pada umumnya, ia juga mempunyai satu murid yang sangat disayangi, yaitu Sultan Hanyo Krokusumo, anak pertama dari Amangkurat pertama, Raja Mataram Islam ketiga. Mataram pada saat itu merupakan kerajaan yang pro dengan VOC, dan Sultan Hanyo Krokusumo tidak setuju dengan pertalian yang dilakukan pihak kerajaan dengan VOC. Karena jika hal itu terus berlangsung, maka secara tersirat, rakyat pun akan selalu menderita. Dalam arti, untuk mencari pangan dan pakan pun akan susah, sebab perekonomian pribumi diusung habis oleh Belanda. Oleh sebab itu, Sultan Hanyo Krokusumo menentang pertalian ayahandanya yang notabene orang nomor satu di Kerajaan Mataram Islam. Ia lari dari lingkungan kerajaan, kemudian sampelah di sebuah daerah pesisir selatan, yaitu bulis besantren ke Bumen, hingga bertemu Sheikh Mubin, sekaligus mengabdi atau berguru kepadanya. Di kawasan makam Sheikh Mubin juga terdapat situs peninggalan berbentuk kayu dari jenis kayu laban. Konon, tunggak kayu ini dulu digunakan Sultan Agung untuk semedi atau bertapa. Konon, kayu ini dulu sebagai tempat bertapa salah satu dari sekian banyak murid Sheikh Mubin, yaitu Sultan Hanyo Krokusumo. Oleh karenanya, kayu ini pun dipercaya memiliki kekuatan yang tidak sembarangan. Menurut Suswanto, dan berdasarkan cerita fakta rakyat sekitar makam, kayu ini tidak mempandipotong. Setiap akan memotongnya, atau setiap akan menghancurkannya dengan wadung atau kampak, ataupun dengan alat pemotong kayu lainnya, kayu ini berpindah tempat dengan sendirinya. Bahkan kampak pun akan hilang sendiri dengan sekejap ketika akan memotongnya, tidak tahu kemana. Kayu laban memang pada dasarnya terkenal sebagai jenis kayu yang keras. Lokasi pemakaman ini berjarak sekitar 1,5 km dari jembatan desa Pandanlor, Klirong atau Jalan Dendeles, jalur selatan Kebumen Yogyakarta. Tak disangka terdapat situs Islam yang bersejarah. Tepatnya di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Sudah berdiri tegak sebuah lokasi bangunan yang diberi nama Makam Maliullah Sehmubin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!